selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya terima kasih Pak Isan dan seluruh pendengar hasil dimanapun berada bahwa akhir-akhir ini muncul isu yang begitu memberikan semangat bagi publik untuk membicarakannya diantaranya adalah tentang private chat yang ditumpangi oleh Kaisang ini ada dua persoalan Pak Isan yang pertama adalah persoalan hukum ya kalau bicara tentang hukum mestinya ada alat bukti yang kira-kira mengarah kepada adanya korupsi atau adanya netopatisme karena memang Kaisang memiliki sodara dan memiliki orang tua jadi presiden ini supaya kita bias ya kalau memang ada alat bukti silakanlah kemudian menurut saya KPK apakah kepolisian atau itu kejaksaan untuk kemudian memanggil tapi kalau tidak ada bukti menurut saya jangan juga hukum itu berbasis kepada isu di publik ini seperti sebuah catatan jadi KPK tidak ikut terlibat di dalam hal isu isu publik dan juga tidak terlibat dalam urusan yang berkaitan ada dampak politisnya ini yang perlu tidak hanya KPK saya pikir kejaksaan kemudian MK lalu kehakiman dan lain sebagainya jadi bukan karena tetapi kalau itu ada laporan bahwa terindikasi maka layak untuk melakukan kladifikasi saya lihat rutenya kemarin itu laporan belakangan tapi KPK sudah ingin melakukan sebuah kladifikasi seolah-olah KPK mengambil panggung dalam kaitan dengan isu Kaisang ini ketika masyarakat rame menyoal terkait dengan Kaisang yang menggunakan private jet Amerika itu langsung KPK berinisiasi untuk memanggil dan meminta kladifikasi kepada Kaisang ini kan bukan soal hukum kalau memang ada alat bukti tidak usah ngomong untuk kladifikasi dan sebagainya itu bukan ranah KPK tapi kalau kemudian punya alat bukti yang kira-kira memerlukan untuk diklarifikasi KPK panggil tidak harus kemudian rame-rame tidak harus kemudian dipublish tidak harus kemudian ribut ya KPK itu kan memang seringkali di satu sisi kita apresiasi lah banyak pekerjaan KPK yang bagus di sisi lain memang KPK ini agak centil ya seringkali menggunakan isu-isu itu untuk kemudian membranding dirinya kemudian mengambil peran di publik seolah-olah ini KPK tetap peduli dan sebagainya itu satu hal kemudian hal yang kedua terkait dengan etika ini dua hal yang berbeda hukum dengan etika terkait dengan etika silahkan hukum itu berjalan kalau memang kita ada indikator untuk itu apalagi kanon katanya sudah ada yang memberikan laporan ya negara kita negara hukum tetap basisnya berbasis kepada hukum yang berlaku kemudian soal etika memang kaisang ini kan anak presiden dan siapapun akan berbondong-bondong untuk memberikan tawaran A, B, C, D apakah itu gratis tentu tidak ya semua pengusaha akan mendekat siapapun seandainya Pak Pak Insan jadi presiden Pak Anak Pak Insan itu juga akan di di dekat di orang istri Pak Insan di dekat di orang apalagi ya mestikpun istri satu apalagi istri empat itu yang di dekat di ingat Tuan Fresh Almarhum ini jangan dianggap serius jadi akan keluarga akan di dekat maka disitulah sesungguhnya integritas sebagai keluarga pejabat dipertaruhkan untuk senantiasa menjaga nama baik orang tuanya saudaranya dan kemudian memang ketika menerima tebengan kalau itu teman lama atau apa ya etikanya juga sudah harus menahan diri meskipun itu teman lama teman bisnis dan sebagainya tapi kalau itu apalagi itu teman baru menurut saya ini akan menjadi sebuah perbincangan publik wajar kalau netizen wajar kalau publik wajar kalau rakyat kemudian menyoal hal ini itu berkaitan dengan etika sebagai keluarga pejabat anyway berkaitan dengan etika ya memang tidak hanya kaiseng ya semua pejabat yang ada di negeri ini mesti mawas diri untuk memberikan karena mereka sudah menjadi publik figur dimana keluarga mereka diberikan biaya yang cukup besar dan diberikan prestis oleh rakyat untuk menjalankan amanah rakyat mestinya menjaga ke publik figuran mereka agar tidak menimbulkan kegaduan tidak menimbulkan polemik bahkan tidak menimbulkan sesuatu yang mencurigakan ini penting menjadi sebuah cadatan bagi seluruh pejabat yang ada di Indonesia terutama pejabat tinggi yang sepak terjangnya dan semua narasi serta bahkan miminya dinilai dibaca oleh publik itu sebagai sebuah cadatan kalau kemudian disitu ada unsur hukum ya hukum itu memerlukan alat bukti ya silahkan berjalan kalau memang itu ada alat bukti tetapi sebagai pengamat politik saya akan melihat dari sisi politisnya ini akan rawan manakala nanti dari tanggal 20 Oktober ada transformasi kepemimpinan di langsernya pemimpin lama presiden lama dan munculnya presiden baru dan saya pikir ini akan memberikan sebuah situasi yang berbeda secara politik yang pada akhirnya berakibat juga ada perbedaan perbedaan secara hukum karena sebagaimana sering kali saya ungkap kita punya masalah hukum ketatanegaraan di dalam hukum ketatanegaraan eksekutif itu terlalu powerful dan bisa mengontrol tetap legislatif dan judikatif ini yang menjadi persoalan utama kita berharap nanti ketika Pak Prabowo jadi presiden dilantik ya ini diratifikasi kita dibuat ditertipkan ulang sehingga kemudian komitmen kita terhadap demokrasi itu bisa dijalankan secara sistemik ditertipkan berarti kan mengurangi kekuasaan Bang Tony tapi ya oke lah tapi sekarang kita akan itu lah yang kemudian saya saya teringat apa yang dikatakan oleh Karl Marx Karl Marx pernah mengatakan ketika membicarakan tentang perseteruan atau konflik antara berjuis dengan berjuis dengan proletar bahasanya Max tidak mungkin monyet itu memotong dahan yang didudukin ini bahasa Max mengomentari terhadap berjuis ya oleh karena itu buruk harus melakukan sama perontakan artinya apa dalam konteks kalau kita tarik teori ini dalam konteks keindonesiaan seringkali konflik itu muncul antara proletar ini oleh rakyat bawah kemudian berjuis diwakili oleh oligarki ya memang harus diprotes harus dimasukkan rakyat tidak boleh terus-menerus diam harus selalu ada yang bersuara untuk mengingatkan bahwa ada yang salah dalam sistem ketentan negaraan kita sehingga kemudian beragis banyak hal yang bergikan terhadap rakyat nah Mas Tony topik berikutnya ketika rakyat Indonesia ini yang kebanyakan umat Islam Habib Rizik sudah mengingatkan jangan pada berantem sesama umat yang tadinya bersatu malah persatuan akan terjadi di kalangan yang tadinya mengatakan siap menjadi oposisi entah apa yang akan terjadi mungkin Mas Tony bisa memberikan pencerahan bagaimana akan Kak Anies Baswedan menjadi sebuah ikon oposisi ke depan atau ada cerita lain di balik ini semua terhadap Partai PKS yang menjadi sorotan Habib Rizik tapatul Mas Tony iya menurut saya memang selama Indonesia itu memiliki SDM yang rendah terus kemudian mengakibatkan pendapatan dan pada akhirnya melahirkan kemiskinan yang begitu besar maka jangan pernah berharap adu domba itu akan berkurang adu domba itu kan kalau kita bicara adu domba itu ada aktor ada obyek dalam politik itu selalu muncul kemudian tidak hanya politik di masa Orde Baru ketika saya pertama kali belajar tentang teori konflik itu yang terbayang adalah bagaimana masa Orde Baru itu begitu satu kelompok terdiri untuk secara profesional menggunakan teori konflik ini di dalam mengelola konflik di dalam masyarakat itu terus-menerus dan ini kemudian ditiru oleh sipil mula-mula dari tentara yang mahir dan profesional yang memahami bagaimana konflik ada teori Lewis Kosser itu mengatakan the function of social conflict jadi ada fungsi-fungsi konflik yang memang sengaja digunakan untuk melihara konflik dalam rangka mencapai tujuan atau keinginan tertentu seperti yang dilakukan oleh Amerika misalnya memang konflik di Timur Tengah terus-menerus supaya di Timur Tengah itu tidak tidak damai maka itu digunakan juga di Indonesia yang semula oleh TNI di masa Orde Baru sekarang sipil juga sudah para politik utamanya sudah terlumah ikut mahir menggunakan teori konflik ini kenapa contohnya misalnya muncul istilah wahabi 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 itu kan sebenarnya dalam politik itu kan ketika tim ses itu kampanye itu kan ada positif campaign ada negatif campaign ada black campaign negatif campaign dan black campaign selalu dipakai dan itu kan sebenarnya menggunakan teori konflik jadi negatif campaign dan black campaign itu tidak mungkin terjadi tanpa menggunakan teori konflik itu digunakan oleh bisa dibilang semua politisi menggunakan itu jadi sipil itu sudah sangat mahir untuk menggunakan teori konflik apa bagaimana dengan obyeknya kalau obyeknya ini adalah orang-orang yang cerdas orang-orang yang pintar orang-orang yang berpendidikan relatif tidak memakan isu yang menimbulkan konflik itu kenapa mereka punya daya nalar mereka bisa membaca dengan logika yang lebih objektif untuk melihat konflik itu tetapi bagi mereka yang pendidikannya rendah kemudian miskin perut maka konflik untuk mencari obyeknya mencari dan di Indonesia ini lulusan sarjeng itu cuma 6% sekian Pak Iksan terus kemudian lulusan SMA itu cuma SLTA itu cuma 21% SMP itu 34% sisanya tidak SD itu 90% 39% lebih ini ini fakta SDM kita yang seperti dan itu kemudian bergaris lurus dengan income per kapita kita kita 4.500 USD per tahun 4.500 ya kalau dirupiahkan sekitar berapa ya maka itu konsekuensinya tingkat miskinan tinggi itu pun dengan batas yang disebut 12.000 per hari pendapatan menurut wetbank itu sekitar 50.000 caranya jauh sekali kalau kita pakai 50.000 standar wetbank itu orang miskin di Indonesia lebih dari 10.000 ini akibat langsung dari pendidikan yang rendah income per kapita Malaysia coba Pak income per kapita Malaysia itu 12.000 kemudian income per kapita sehingga negara kecil itu 20.000 mereka nggak punya sumber daya alam inilah yang kebutuhan masyarakat kita menjadi sangat rentan untuk menjadi obyek dan sasaran atau sasaran dari konflik ini yang memang diperankan dalam setiap doa politik maka kalau kemudian bicara tentang Indonesia ya rakyat adalah mayoritas umat ya selama umatnya itu masih masih bodoh SDM-nya rendah masih miskin ya akan menjadi sasaran jadi kalau Habib Rizik bilang saat ini ya itu kasuistik tapi sebenarnya kasus ini kita memotor menggunakan sebuah teori saya pikir ini berjalan terus ya memang perlu jangka panjang untuk menyelesaikan ini dengan cara apa ya wajib belajar sampai S1 kalau Indonesia mayoritas hargana negara-negara maju 20% rata-rata Jepang kemudian Amerika Amerika ini akan selesai kalau kemudian ini karena ada kasus antara Anies dengan PKS lalu kemudian seolah-olah udah kiamat ini kan biasa terjadi nanti antara siapa dengan siapa dengan siapa ya ini kan sebenarnya kita sadar betul bahwa politik kita memang pada akhirnya menciptakan jadi kita seringkali bicara di di hilir tidak di hulu ini problemnya sehingga kita ibaratnya begini kalau di keran itu ada air kotor atau air bau lihat itu torennya di atas itu seperti apa ada kucing mati yang atasnya itu udah dibenahi itu kan hukumnya sistem politiknya itu yang harus pendidikannya itu yang harus kemudian dibenahi nah yang satu hal yang saya selalu ingat ini yang jengkelin orang partai kadang-kadang apa namanya perlu banyak yang baca buku itu itu aneh suruh apa namanya suruh bikin partai itu tidak melalui kader termasuk ya Fahri Hamzah sendiri saya pikir gak pernah beliau jadi politis akhirnya gak banyak baca buku jadi politis kepari kabur harganya pada kader kini kenapa kemudian ekspektasi masyarakat tersesi publik itu kepada orang yang di luar partai itu menunjukkan harus menjadi sebuah kritik kepada partai bahwa partai tidak mampu melahirkan kadernya yang menjadi ekspektasi masyarakat kaderisasi 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 tapi masyarakat itu justru memberikan elektabilitas yang tinggi kepada orang di partai ini harus menjadi sebuah kritik jadi partai itu harus menyiapkan kader-kader terbaiknya yang kemudian dimunculkan supaya menjadi populis dan popularitasnya ini diterima oleh masyarakat dalam konteks ekspektabilitas yang pada akhirnya menjadi elektabilitas jadi seolah-olah begini melihat melihat kaca melihat supion atau melihat cermin cermin yang disalahkan cermin bukan di dihancurkan ini maksud saya berkaitan dengan PKS memang sekarang lagi kondisi sangat berat memang menjadi partai makanya saya selalu usul dari dulu partai ini kan sebenarnya kenapa masuk kekuasaan berebut untuk masuk koalisi siapapun yang menang padahal udah kalah masih masuk aja intinya kan ada beberapa hal tapi yang paling utama adalah mereka butuh logistik kalau butuh logistik itu artinya apa mereka pengen ikut serta di dalam korupsi berjamaah jadi kalau kemudian ada menteri yang ketangkep KPK itu nasib saja itu pertanyaannya memang ada menteri yang tidak korupsi ada tapi itu itu saya bisa buka ke publik saya teman saya mantap menteri itu banyak dan mereka curhat tahu persis bagaimana cara korupinya bagaimana cara ngambil uangnya bagaimana cara nyopetnya bagaimana cara ngerampoknya apa perlu kayak di Cina atau di Korea Utara kita akan menunjuk ke sana satu ketika saya pikir Indonesia ini dengan dengan civil society masih cukup baik terus menerus berjalan disitulah peran oposisi yang dilakukan oleh rakyat ini penting akan selalu ada sekipun secara hukum kita memang tidak mengenal oposisi tetapi sesungguhnya secara fungsional oposisi itu dibutuhkan sebagai check and balance terutama saya berharap nanti setelah Pak ini saya ini kan ketika mahasiswa itu tidak pernah senat kampus itu rektor itu tetap dipilih oleh senat seautoriter -autoriter Pak Harto itu tetap memberikan kebebasan kampus dalam karakter tentu dalam tanda kutip artinya apa sistem kampus tidak dirupa dengan cara memilih rektor itu oleh menteri memilih dikan itu oleh rektor ini sebenarnya sebuah proses yang ada sekarang ini betul-betul membuat kampus tidak bisa menjadi check and balance terhadap berjalannya pemerintah secara baik apalagi kalau kemudian isunya begitu kuat ada sejumlah yang dibiayai dan menjadi bagian dari apa namanya intelijen jadi dulu memang ada intelijen jadi pada aktivisitas tapi satu dua dan mereka tetap sekarang banyak yang di anak-anak kampus jadi intelijen saya kan hidup di kampus jadi agak prihatin lama-lama jadi kayak di Mesir kita hidup luar biasa terakhir mas Tony urusan MLB PPNU yang sudah pada kumpul awal di Madura kemarin di Cirebon kalau tidak salah apa yang terjadi setelah hang-heng-hong urusan pansus haji yang kebetulan satu kamar antara menteri dan ketua PBNU bagaimana pengamatan Mas Tony sebagai ordal di dalam organisasi ini silahkan Mas Tony saya kemarin ketemu sama Gus Ipang Gus Ipang menunjukkan satu video ke saya videonya itu isinya apa ketika podcast sama kumpalan kalau tidak salah itu jadi saya bilang saya mau dikasih apa namanya di ini ditawang Muhammadiyah ya Gus Ipang mau saya lihat dulu kenapa Gus Ipang Gus Ipang ini kan cicit dari pendiri pendiri aku ini akan jadi pengurus Muhammadiyah cucunya apa namanya wakil asing itu kenapa ya karena saya tidak dikasih peran sama sekali apalagi saya yang jauh dari dari kramat dari kramat kramat kramatnya kalah jauh dari Gus Ipang tetapi sebagai orang NU sebagai orang NU sebagai ordal orang dalam saya ingin mengutipkan begini Pak Insan bahwa ini semua gara-gara memang ini akibat dari sesuatu yang panjang dimana ketika politik itu ada dua-duanya sih politik itu memberi ruang APBNU memberi ruang kepada politik yang begitu luas ya dari dulu bukan hanya sekarang dari dulu ya minimal paling tidak pada saat Pak Saetagil Sirots dalam dua periode itu memberikan ruang akhirnya masuk di situ partai politik masuk di situ penguasa yang pada akhirnya akibatnya seperti sekarang ada konflik ya antara partai dengan ini kalau saat saat itu PKP memenangkan pertarungan di Moktamar NU ya tidak lebih jelak antara PKP dengan dengan PPNU antara PPNU dengan apa ketika PKP kalah yang PKP kemudian dipinggirkan PPNU sendiri kemudian menghajar terus terhadap apa PKP yang akhirnya ini yang terjadi ada MLB MLP PKP yang diriakan ada MLP NU ini betul-betul situasi tidak sehat makanya sekali lagi mari kita berpikir dari hulu bukan berpikir dihilir ini akibat kita berpikir dihilir dihilir sehingga tidak tahu persoalan tidak tahu persoalan seolah-olah dasar persoalannya apa sumber masalahnya apa yang perlu dibicarakan adalah stop partai politik ikut di dalam tamar jangan jadi PPNU memberikan ruang kepada siapapun partai politik apapun sehingga kemudian siapapun yang akan terpilih menjadi PPNU pimpinan PPNU mengurus PPNU adalah orang-orang yang memang lepas dari kepentingan politik mereka mengurus umatnya NU mengurus umatnya NU begitu Pak Insan terakhir makanya PPNU mau mengkudeta PKP PKP mau mengkudeta PNU dan kemudian kemana-mana ini adalah tontonan yang menyedihkan saya sebagai orang NU ikut berhasil malu kita kepada yang lain PPNU ini organisasi besar sudah menjadi teladah menjadi contoh menjadi uswa menjadi referensi bagi organisasi ormas-ormas yang lain apalagi kalau diimingi-imingi oleh tambang yang besar pula nanti ini kan jadi kacau pula apa lain terakhir Mas Tony pesan apa untuk bangsa ini yang kalau saya baca buku bangsa terbelah ini memang sudah bikin garuk-garuk kepala apakah ada sebuah ikhtiar selain doa yang kita kumandangkan selalu untuk persatuan sebagaimana radio kita ini mengatakan untuk Islam yang satu untuk Indonesia bersatu bagaimana Mas Tony melihatnya ikhtiar dan doa itu kan dua hal yang tidak bisa dibisahkan silahkan berdoa dan itu sebagai umat Islam saja berdoa dikuatin doa tetapi pengamat politik tidak bicara tentang doa menurut saya Pak Insan dan seluruh pendengar mari kita jadikan negara ini menjadi bagian daripada tanggung jawab kita bersama mari kita memiliki peran sesuai dengan kapasiti kita yang berkapasiti mengelola pemerintahan terutama pengen yang baru tunjukkan yang baru jangan seperti yang lama kalau yang baru sama dengan lama yang baik dilanjutkan yang buruk ditinggalkan kalau yang lama sama dengan yang baru sama dengan yang lama dan lebih buruk ini menurut saya akal sehat kita gak bisa menerima itu pertama kemudian yang kedua yang tidak ada di pemerintahan ambil peran sebagai oposisi oposisi itu dibutuhkan bukan untuk membenci bukan untuk mendonggrade tapi oposisi ini berfungsi untuk mengingatkan untuk mengkontrol ketika lembaga DPR itu bisa berfungsi ini jauh lebih baik tapi saya gak yakin kenapa tadi ada sistem ketentaran agaraan kita yang sangat bermasalah karena itu tidak gak akan berfungsi ya kalau menteri-menterinya apalagi sekarang kementerian itu diperbanyak dan semua ada wakil wamennya artinya mengakomodir semua kepentingan untuk stabilitas oke lah kalau alasannya stabilitas tetapi jangan melupakan profesionalitas potensi tetapi juga yang tidak kalah penting jangan kemudian ini justru membunuh terhadap daya kritis dari masyarakat karena semua masyarakat direkut menjadi bagian daripada kekuasaan saya menang kalau kemudian orang seperti Anis misalnya ya seperti PKA PDB misalnya PKA sudah terlalu jumlah soal partai-partai yang mengambil peran sebagai oposisi dan menuntut kalau bisa besok ini ya semua partai itu diberikan biaya operasional yang memadai satu kursi misalnya puluh ribu jangan seribu ya satu kursi sepuluh ribu ya supaya memadai terus kemudian berlakukan hukum kayak Cina siapa yang korupsi gantung siapa yang korupsi itu saya pikir itu akan menjadi lebih baik tapi kalau sistem itu menisayakan adanya korupsi ya bagaimana hukum yang bisa berlaku ya itulah Masya Allah terima kasih Mas Tony pagi hari ini dari Kalimantan menemani semua pendengar radio kita luar biasa selamat dalam perjalanan semoga selalu bermanfaat dan kami tunggu tulisan-tulisannya terus Mas Tony terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih